Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membaca chat yang sudah dihapus oleh teman tanpa menggunakan aplikasi apapun. Untuk contoh di sini ada beberapa chat yang sudah dihapus ya, dan untuk bisa membacanya ini sangat mudah sekali, silahkan kalian simak videonya. Oke, untuk beberapa tipe HP seperti Oppo ataupun Samsung, telah menyediakan fitur untuk bisa membaca chat yang sudah dihapus melalui notifikasi. Caranya, pertama kita buka menu setelan yang ada di HP, HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung ya. Kemudian di sini kita pilih pemberitahuan ataupun notifikasi. Kita buka, berikutnya scroll ke atas, lalu pilih pengaturan lanjutan. Berikutnya pilih riwayat notifikasi. Nah di sini, kalau kalian sudah mengaktifkan riwayat notifikasi, maka semua notifikasi yang masuk ke HP akan ditampilkan. Termasuk jika ada chat WhatsApp yang dihapus. Kalau belum diaktifkan, maka tidak bisa ya, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Contoh untuk chat WhatsApp yang sudah dihapus, di sini ditampilkan. Nah ini dia, dari Sam Kapuk ya. Kemudian dari Sam Kapuks juga, di sini ditampilkan. Padahal untuk chatnya ini, aslinya sudah dihapus. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.